Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Warga Besar G.A.S.A.T yang saya hormati Juga Pemateri Kedua G.H.Musleh dari Madura Semua yang saya hormati Ini saya hadir perjalanan terpanjang Karena satu tahun Jadi saya dari rumah 2020 Sampai sini 2021 Jadi ini Perjalanan yang ekstra Ini bentuk Permintaan maaf saya karena kemarin Saya datang tapi sudah selesai Hutang katanya Ternyata Agus Azzaim tidak legawa Memaafkan, dia itu ngutang katanya Karena saya kemarin datang Tapi terlambat terus dibajak Disuruh ngajar Ma'at Ali Tak pikir itu sudah bayar Ternyata masih dihutangkan Nah ini sudah selesai Berarti saya sudah jadi orang baik Kira-kira gitu Sudah membayar hutang Saya mau cerita sebentar tentang Khol Dulu 84 Guru saya G.H.Memun Jiber Semua mas saya Se-Indonesia rawo kesini Untuk mutamar Termasuk Bapak kandung saya G.H.J. Nur Salim Ikut datang Ikut menyaksikan Betapa pondok ini Zaman itu Masih ke As'ad Jadi tahu enggak Sejarah penting dalam NO Yaitu kembali ke Khitoh 26 Kita tahu NO dulu itu Ormas Kemudian Eragus Wahid Jadi partai politik Eragus Dur Karena saran beberapa Kiai Wafimu Qoddimihim Ada Kiai As'ad Kiai Ahmad Sidik Dan beberapa Kiai Kembali lagi ke Khitoh 26 Yaitu menjadi Ormas Organisasi Masyarakat Yang menawungi Yang mengayomi Yang menganjurkan Masjidah Ahli Sunnah Apa? Baljama Tadi Gus Azzaim Cerita betapa pentingnya Para pendiri Para muasis Yang diibaratkan Sebagaimana pohon Saya masih ingat Dwe Mbah Mun Saya nanti Cerita mas saya sebentar Terus cerita kitab Alatakoh As-Somadiyah Dikarang Sayyid Muhammad Bawaidnya Maksudnya Kalau Islam Arab Ini kata Mbah Mun Kalau Islam Arab Itu contohnya Kayak pohon kurma Jadi kuat Dan wajah tasbehnya itu Di daunya Tidak jatuh Tapi kalau Islam Indonesia Kata Mbah Mun Itu kayak padi Jadi ya agak Doyong-doyong sedikit Jadi untuk Menghadapi angin besar Itu pilihannya dua Anda kekar Kayak kurma Atau fleksibel Kayak Padi Jadi ya Doyong-doyong Siti Ada koruptor Soan Salam template-nya Ya diterima Ada Calon bupati Cantik Ya didukung Pokoknya agak-agak Doyong Tapi baru kayak Doyong itu Gak bisa roboh Karena fleksibel Jadi Kazar Jadi Ada dua Tamfil Karena memang Menghadapi orang Fasek Orang dolim ini Kita sebagai ulama Itu ya kebingungan Ini mungkin Ki Afif bisa Bakul Masail Karena pertanyaannya Gini Saya berkali-kali Degojot sama Bapak Bapak saya Berteman orang Fasek Hukumnya gimana Pasti dijawab Haram Tapi kalau pertanyaannya Di balik Membina orang Fasek Hukumnya gimana Baik Dan bisa membina Kalau Berteman Makanya Gus Azza M Pernah bikin seni Tamar seni Anggap saja Madabnya seperti itu Jadi Ya agak Doyong-doyong sedikit Masa ketop Berteman orang yang Macem-macem Tapi itu Fleksibel Nyatanya tetap Soleh sampai sekarang Itu berarti Itu ya Ya gitu Kata Mbah Mun itu Jadi Untuk menahan Angin yang besar Pilihannya hanya dua Anda kokoh Kayak pohon Kurma Atau fleksibel Kayak Padi Nah Islam Indonesia Kata Mbah Mun Itu separi Waya katanya Padi Jadi Ungkapan-ungkapan Para masaya Ini penting Karena khazanah Yang saya baca Saya berkali-kali Cerita ini Dalam kitab Khiliatul Awliya Itu Abu Nu'em Al-Asfihani Cerita tentang Riwayat Sufyan bin Uyainah Ini gurunya Imam Shafi'i Itu setiap kali Nabi Isa Dan Yahya Ini dua Nabi yang sekurun Sama-sama Masih muda Nabi Yahya itu Senangannya Dolan ke orang-orang Soleh Menyambangi orang-orang Soleh Tentu itu bagus Tapi kalau Nabi Isa ini Suka menyambangi Orang-orang yang Fasek Orang-orang yang Tidak jelas Ketika dua beliau ini Ketemu Tentu yang perlu jawaban Nabi Isa Karena kontroversi Berteman sama orang-orang Yang gak jelas Kata beliau Inama Anatobi Pun Udawil Marto Seorang Kiai Seorang Nabi Orang yang baik Itu ibarat dokter Dimana-mana dokter Itu ngobati Orang yang apa Sakit Kalau anda dokter Dan peneliti Satu penyakit Pasti cari daerah Yang banyak Pandeminya Masa neliti Pandemi Di orang-orang Yang apa Sehat Jadi ini juga Perlu dibastul Masa ilgant Karena tadi Dipolak balik Bina orang Apa Berteman orang Fasek Hukumnya Haram Karena Tapi kalau Bina orang Fasek Hukumnya Baik Bisa Bina Kalau Berteman Jadi Fekih itu Diolak balik Makanya Sholat juga gitu Sholat yang Tumak ninah Yang lama itu Ya bagus Masa Jagungan Pengheran Gak asik Jagungan sama Teman aja Asik Masa jagungan Sama pengheran Tidak apa Asik Tapi kalau Ibnu Abbas Sholat itu Cepet Ketika ditanya Kenapa kalau Anda sholat cepat Setan baru Tata-tata Mau goda Sudah selesai Karena setan itu Ya jaga Jaim Jadi kalau mau goda Orang itu Ya surinan dulu Macak-macak dulu Ternyata mau ke situ Sholatnya sudah Sudah selesai Nah kebetulan Madhab saya itu Yang kedua itu Jadi kalau Gosaz Jaim itu Sholat lama sekali Itu ada Madhab tandingan Itu madhab saya Itu Karena ini Seposaya Meskipun top beliau Tapi seposaya Saya sudah 50 Beliau baru 40 Ini baru Berarti baru Memulai kiai Kalau pakai umur Nubuah ini Baru Baru Memulai Jadi Madhab itu penting Jadi Pembanding itu Harus Diutarakan Sehingga dalam Fekih Manapun Itu sebuah Madhab Itu harus Di uji Itu lewat Pembanding Dulu itu Setiap Debat Fekih Antar ulama Itu Mesti Tidak ada yang menang Misalnya Saya kiai Kelihatan miskin Itu ya baik Supaya Santri-santri yang miskin Itu Punya teman Karena Rata-rata Santri itu miskin Di kancani kiai Kan seneng Tapi problemnya Kiai yang miskin Itu ya Enggak bisa nolong Santri Karena dia sendiri Miskin Makanya Dulu Imam Safi itu Pengagum orang miskin Setelah ngaji Imam Malik Tanya Ya Imam Malik Orang yang Saalim jenengan Itu siapa Jawabannya Imam Malik lucu Dulu Abu Hanifah Sekarang orangnya Sudah meninggal Ilmunya Dititipkan Atau diwaris Oleh Muhammad bin Hassan Ashebani Akhirnya Imam Safi Dibiayi Imam Malik Ke Iraq Imam Safi Miskin Bisanya ke sana Dibiayi Imam Malik Itu seperti Abu Yaseyid Muhammad Masyur Ini murid beliau Kalau ada santri boyong Mesti apa Disangoni Disangoni Ketika datang ke Iraq Muhammad bin Hassan Ashebani itu Nata uang Nata emas Itu di Ruang tamu Jadi Ngitung uang itu Di ruang tamu Melihatan Ini kaget Ini Kiai kok Kedunyan Kata Imam Safi Tapi apa Kata Muhammad bin Hassan Ashebani Anda kagum ini Anda kaget ini Kalau kamu Menyoal orang Soleh kaya Ini tak kasihkan Orang-orang Fasek Biar dipakai judi Dipakai selingkuh Dipakai masyarakat Jangan-jangan Harta ini harus tetap Di orang soleh Kalau ke orang Fasek Bahaya Berarti Kiai boleh kaya Boleh-boleh Semenjak itu Ada gerakan Kiai kudusukat Ada yang kesampean Ada yang enggak Tapi Tapi Karena Kalau pakai Logika peke Harta itu fitnah Oke Seakan-akan Harta itu masalah Tapi kalau ini Dikuasai orang doleh Maka masalah besar Sehingga orang-orang soleh Harus juga Nguasai harta Terus lama-lama Dikiaskan kekuasaan Kalau yang kuasain Orang Fasek Orang enggak soleh Teribet Maksudnya Kiai Terus dukung Akhirnya ikut politik tadi Eh enggak menawa Bepat ini Kena diatur Diatur konsolat Orang yang sisi proposal Maksudnya diatur Keng Solat Ini cerita-cerita Logika-logika peke Makanya Saya sering ngaji Kitab-kitab itu Di antara yang saya suka Adalah Ada dialog besar Yang terjadi Di antara orang-orang pilihan Termasuk Bahkan di antara Para nabi dan Tuhan Jadi unik Allah sendiri Kadang mengajari Kecerdasan para nabi itu Ya lewat Dialog Masyur itu Nabi Ibrahim itu punya Ruang khusus Untuk sholat Dan tidak boleh Siapapun masuk situ Tahu-tahu Ada yang sudah di situ Beliau membuka Kaget Siapa memberi izin ke kamu Yang punya rumah ini Saya yang punya rumah Dan saya tidak memberi izin Kamu Yang memberi izin saya itu Yang punya saya Kamu dan rumah ini Ya itu Allah Ta'ala Katanya Wah berarti kamu malaikat dong Ya saya malaikat Israel Disuruh nyabut nyawa kamu Ya agak-agak sopan Karena gak pernah mondok Di salafia Itu Akhirnya Nabi Ibrahim bilang Wah itu keliru Anda pasti keliru Hal ra'aita habiban yumitu habibah Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah Saya ini khalilur rahman Saya ini kekasih Allah Masa ada kekasih bunuh yang dikasih Itu Israel akhirnya ngaji Masuk akal juga Ternyata perintah ini mungkin Pokoknya dia terus mikir Iya ya Masa ini kekasih Allah Kemudian oleh Allah Dibunuh Dimatikan Terbanglah Israel Matur lagi ya Allah Kata Ibrahim Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah Masa kekasih bunuh yang di apa Kasih Kayaknya masuk akal Mulai ngaji lah Akhir-akhir Akhirnya oleh Allah dijawab Ya sudah begini Kamu datang ke Ibrahim Bilang Hal ra'aita habiban yakrahu ayyalka habibah Masa kekasih Tidak siap ketemu yang dikasih Jadi Akhirnya Nabi Ibrahim Israel datang lagi Logikanya sekarang Tidak gitu Begini Diajarin Hal ra'aita habiban yakrahu ayyalka habibah Masa kekasih Tidak siap ketemu yang dikasih Kata Ibrahim Oke ya ya Mau meninggal Jadi kalau jenengan cinta betul sama Allah Ya harus Ya tidak usah Jangan sekarang tapi Kalau mati di rumah Kalau dipondok Ngerepotnya kiainya nanti Tapi nanti setelah punya cucu Banyak lah Nah Barokahnya baca ini Dialek-dialek orang pilihan ini Akan Akan tersibat Karena tidak dalam semua kebaikan itu Tidak ada logikanya Rata-rata ada logikanya Misalnya begini Kalau Anda Orang soleh Kemudian anak Anda pamit Mau sekolah di Jerman Pilihan Anda Mengizinkan apa enggak Karena Potensi jadi fasek ya tinggi Karena di tempat-tempat Masih Potensi Berdakwah Dari daerah yang Untuk ya Untuk daerah yang tidak ada Dainya menjadi Ada Itu mesti ulama itu Berdebat Misalnya Punya anak Pamit Mau kembali Atau keluarga Yang satu Cara berpikir Optimis Awal ada Dai di beberapa Negara Eropa Itu ya Barokahnya Imigran Pekerja Maha siswa Dan semuanya itu Bumi Allah Harus ada tasbih Harus ada tahmid Dan itu harus dimulai Dari kemauan Atau mengizinkan Anak asuh kita Ke sana Tapi di sisi yang lain Potensi jadi Fasek itu tinggi sekali Memana iman pas-pasan Nah hal-hal seperti ini Itu pasti jadi Perdebatan Dan kita harus Menjawab Dan tadi kayaknya Di semua Basul Masail Pondok Salafiah Jawabnya pede semua Gak ada ragu Gak ada khilaf Bagus lah Kalau pede Meskipun nanti Mungkin ada ulama lain Yang cara berpikir apa Berbeda Sehingga Ini saya cerita Sehingga di kitab-kitab Fekih Misalnya saya Kok hidup di Bali Sudah punya komunitas ngaji Itu kok saya pindah Ke Sukorjo sini Banyak ulama yang mengatakan Harap Karena membiarkan Bumi Allah Yang sudah pernah ada Orang yang sujud Kemudian ditinggalkan kosong Dan kemudian Dikuasai orang Yang tidak sujud Jadi dianggap itu Pembiaran Jadi banyak Di kitab Kol Yubi Sarahnya Mahali Jika ada seorang Muslim yang hidup Di negara Orang kafir Dia nyaman Tidak dapat teror Itu gak boleh lagi Pindah ke negara Islam yang sehat Karena takutnya Supaya bumi itu Tidak dikuasai orang kafir Jadi ini Hal-hal yang Para fukoha Para fukoha itu Harus berdebat Karena ini Masalah-masalah Furu'iyah Sehingga mulai dulu Ya banyak ulama Yang nyunsew berpolitik Mulai Wali Songo Sampai sekarang Alhamdulillah Yang minat banyak Mungkin bedanya Ikhlas sama tidaknya Tapi kalau Saya pernah dikeluin Utusan dari Ya komunitas Komunitas Islam Indonesia itu Dulu itu ceritanya Banyak yang dari Kamboja Dari Kalau dulu Orang ceritanya itu Orang cempa Itu setelah Di Indonesia Besar Wali Songo Dan Brawijaya Lima itu Sudah mulai Oleng Itu singkat cerita Mereka berpikir Ingin bikin Kerajaan apa Islam Di lemak Mintoro Dengan raja pertama Yaitu Raden Fatah Karena Raden Fatah ini Putra Brawijaya Padahal Setelah jadi Kerajaan ini Era cucu Sudah konflik Berebut kekuasaan Akhirnya Sampai jadi Jipang Jadi Jogja Jadi Solo Dan seterusnya Tapi kata Mbah Muni Itu tetap barokah Karena orang Islam Terus terbiasa Mimpin Sekeliru-keliru Sidi Seperti orang Islam Biasa mimpin Sehingga Zaman Mbah Hashim Ya sudah mimpin Mas Umi Zaman Ki As'ad Pengaruhnya besar Sampai sekarang Ki Eki pengaruhnya besar Nah barokahnya Ki Eki pengaruh besar Ini sampai moral Jadi ukuran Misalnya sekarang Ada calon bupati Kalau gak sholat Itu pasti kalah Jadi sholat itu Jadi tolak ukur Untuk calon apa Bepati Meskipun mungkin punya efek Furak-furak sholat Tapi gak apa-apa lah Sementara yang di Thailand Dipatani Itu karena dulu Pelajarannya tasawuf Itu orang Gak ambisi Gak ambisi mimpin dunia Tahu-tahu dipimpin Dan akhirnya Nyun Sewu Ya saatnya Islam-Islam yang dulu Terlalu tasawuf Karena gak punya pengalaman Memimpin Akhirnya Lazimnya Konsekuensinya Hanya dipimpin Tapi Islam Indonesia Beda Karena kulino Mimpin Itu akhirnya Dari orang Islam Biasa Menjadi Islam Yang sholat Sampai Islam yang bisa Ngaji Itu bisa mimpin negara Tentu yang paling populer Dimulai Gustur Jadi ini Sesuatu yang Barokahnya Istihad para kiai Sementeng Islam Kulino mimpin Sehingga di Indonesia Itu barokahnya itu Kebaikan itu Jadi tolok Ukur Ada orang Kalau terkenal koruptor Atau terkenal Nyun Sewu Selingkuh Atau terkenal apa Itu pasti gak jadi Karena moral itu Menjadi tolok Ukur Dan itu adalah Politik para kiai Jadi ini saya cerita Dan itu negara Juga akhirnya untung Karena Seleksi agama Sama negara Itu sama Sama-sama Kiai ya bilang Negara harus dipimpin Orang soleh Negara juga bilang Seperti itu Nah Ketokohan-ketokohan Para beliau-beliau ini Yang mau Mau lah Bekerjasama dengan Umarok Kita tahu Dulu Pak Arto Ya rawo ke sini Ketika Muqtamar 84 Rawo ke Kiai As'ad Ketika mau kembali Ke Khiktah Juga dirembuk Oleh ulama dan Umarok Dan akhirnya Ini menjadi negara Yang Alhamdulillah Semoga selalu menuju Baldatun toibatu Warabbun Apa Khufur Nah kemudian Di sini saya Tabarruk Dengan Syed Muhammad Gurunya Kiai As'a'im Saya mau cerita Tentang Amaliah tadi Saya sebetulnya Gak niat Bacakan bab itu Gara-gara ada khataman Jumlahnya banyak Saya jadi pusing Ini panitiannya tanya Khatam betul apa enggak Iya Khus Khatam betul Tapi kayaknya Saya gak yakin Karena saya ini kan Dari Podok Tafid Biasanya anak khataman Yorodok bodoni Di Bocok Buantar Sengi emak Yang mendelok Pojok itu Mergo kebanteran Nah akhirnya Lafat-lafat yang di tengah itu Gak di Gak di apa Baca Tapi ya semoga Dimaafkan Allah Yang jelas itu Gak Tapi saya mau cerita ya Jadi Cara berpikir Syed Muhammad Ini nanti juga Saya teruskan di Mak Hatali Ini saya baca ya Di antara yang Diakini Madhab Maliki ya Ini saya baca saja Teknya Jadi ada Ada riwayat Namanya Kalau Syed Muhammad Bahasakan itu Attaqoh Somadiyah Kalau di Indonesia Kadang orang bilang Al-Attaqoh Al-Kubro Yaitu Dengan membaca Surat Ikhlas Di sini jumlahnya Hanya 100 kali Kila seribu kali Tadi berapa 700an 700 juta 700 juta ini Sudah susuk banyak ini Di sini hanya 40 Riwayat lagi 100 1000 Terus Samen tadi berapa 800 800 Juta Wah ini sudah susuk ini Itu anak cucu Samen pasti masuk surga Ini saya baca Ini kitabnya Sayyid Muhammad Suratul Ikhlasi Walidku Minan Nar Orang ini jadi Khadimnya Nabi Orang ini jadi khadimnya Nabi Ini hanya berapa ini Mi Atta Marroh Berarti kalau satu orang itu cukup 100 Tadi sudah Untuk 7 turunan Untuk 800 juta Untuk 7 turunan cukup Untuk 7 turunan Sudah susuk ini Sudah susuk ini Aduh Ripet ini Nah ini tak cari Pembenarannya Ini supaya keren Ini di halaman 188 Berarti 100 Ada riwayat lagi 1000 Nanti tak carikan lagi Yang berapa Jangan Jangan banyak Nah ini saya baca Wahadhal adatuhua al-ma'rufu Bi'ata kotis somadiyah Waqatnaswa jama'atun Muta akhiril malikiyah Alastihbabi Atta kotis somadiyah Wahaddu ala kiraatihah Wa sti'malihah Minkum Assyaih Abdussalam Al-Asmar Saat terus Jadi Jadi Kulluha ula'i istahabbu Atta kotis somadiyah Ma'atiro fi ba'dihim Kal misnawi Bisidatiduk fi hadisihah Iktimadan ala anahada Minalfadu'il Allati yutazahalu fiha Faman sa'a yasta'amilaha Roja'a khusulama fiha Fala ba'asa bidhalik Ala syarti'ala ya'ta Kida subhuta Dhalika anin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Hatta layakwa Afilkizbi alihi Jadi Intinya itu silahkan Anda bikin jumlah Sesuai versi Anda Yang penting Anda Jangan kampanye Kalau itu Perintahikan di Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena kalau kamu atas Namakan Nabi Kemudian jumlahnya Sampai 800 peruah 800 juta Berarti Nabi Mengajarkan Masyakoh pada umatnya Jadi cukup Yang riwayat itu Disini hanya 100 Sama seribu Jadi kalau jumlah tadi Untuk tujuh apa Turunan Jadi kamu harus ditutup Dengan doa Ya Allah Semua itu bukan untuk saya Tapi untuk tujuh Turunan Tolong catat ya Allah Jadi Artinya gini loh ya Orang Indonesia Yang sering Mraktekkan Atta kosomadiyah Itu bukan Tanpa dalil Ternyata Dalam adab Maliki Saya masih ingat Ketika Mbah saya Kandung Bapaknya Bapak Asmani Mbah Nursam Itu wasiatnya Minta dibacakan 4.000 Yang baca Pas itu ya Bapak Sama anak-anaknya Dan kemudian Alhamdulillah Zaman akhir itu Mulai agak ngawur Kalau ada acara itu Wong lio kon moco Anaknya melebu Metu gak melok moco Itu keliru Saya jamin itu keliru Saya sering Kalau mimpin di rumah Kalau yasinan Di tonggok-tonggok Anaknya gak moco Saya keluar Bapakmu Wong lio kon moco Kata saya Jadi itu Menurut saya itu Yang jelas Saya sampai ngisi begini Yang ada riwayatnya itu Itu tidak ada di khadis Yang ada itu Jadi anaknya harus ikut Kalau tidak Tidak usah Akhirnya anaknya Dibu tinggi Akhirnya Akhirnya takai jagung Paling akhir Kalau mendat sidik Mau ngakur anaknya Kadang-kadang Enggak Orang lain baca buahnya Anaknya mau melebu Metu Enggak Enggak Nau tamu Bik rokokan Ini harus ditobatkan Keliru itu Karena nasnya Bukan Awkiyayin solifin Tapi Awaladin solifin Ini bukan provokator Ini memang Seperti itu Nah terus tentang Tadi La ilahilwa Yang didawahkan Gus azaim La ilahilwa itu Penting sekali Cuma Saya mohon Itu diilmonilah Jadi dulu Kalimat ini Menjadi spesial Karena diilmoni Karena dimulai Dari Fa'lam Annahu La ilaha illallah Terus hanya Ayat itu Wastaghfir Lidham Bikawalil Mu'mini Nawal Mu'minat Saya ulang lagi ya Terus hanya Ayat itu Wastaghfir Lidham Bikawalil Mu'mini Nawal Mu'minat Makanya Menurut Madhab Sadili Kamu Diburuh Baca La ilahilwa dulu Jangan istighfar dulu Saya ulang lagi ya Dalam Madhab Sadili Itu La ilahilwa dulu Gak boleh istighfar dulu Alasannya Masuk akal Orang yang Kafir 70 tahun Itu sekali Baca La ilahilwa itu Langsung Yukfarlahum Makot salaf Sehingga La ilahilwa sendiri Sudah punya kekuatan Supaya dosa kita Diampuni Kulilladzina kafaru Iyan Tahu yukfarlahum Makot salaf Cara menghentikan Kekafiran gimana Dia melafatkan La ilahilwa Ini kalimah Yang begitu Saktinya Sampai orang yang Kafir puluhan tahun Itu dosanya Semuanya terhapus Hanya karena Melafatkan La ilahilwa Nah Makanya Kata Abul Hasan Asadili Wastaghfir Lidham Bika Ay biadil kalimah Seseorang Sah di istighfar Itu kalau Melafatkan La ilahilwa Misalnya Ada orang kafir Mati kafir Sah gak Anak cucunya Mengistighfari dia Gak sah Karena Belum melafatkan La ilahilwa Makanya Kata Abul Hasan Asadili Wastaghfir Lidham Bika Ay biadil kalimah Sehingga Sehingga Lafat ini Spesial Betul Tapi Kadang-kadang Beberapa Mursid Cara berpikir Lain Ini kalimah Toibah Harus dibaca Orang suci Sehingga Mendahulukan Istighfar Untuk Supaya Pas ngelafatkan Kalimah Toibah Sudah dalam Keadaan Suci Itu juga Masuk akal Tapi Secara Meyakinkan Saya sendiri Lebih Lebih Ngikuti Manhatnya Abul Hasan Asadili Karena Alasannya tadi Yang kafir Puluhan tahun saja Langsung Luntur Dosanya Karena Melafatkan La ilahilwa Artinya La ilahilwa Sendiri Sudah Bagian Dari Istighfar Nah Ya itu Tadi Buktinya Faklam Annahu La ilahilwa Ters Wastau Fili Bikawal Limu'mini Jadi Orang Sah Di Istighfari Itu Setelah Dipastikan Sah Tauhid Jadi Setelah Tauhidnya Sah Yaitu La ilahilwa Baru Sah Di Istighfari Sehingga Orang Kafir Seolah Lagi Orang Kafir Yang Mati Kafir Anak Cucunya Tidak Boleh Meng Istighfari Terus Saran Saya Kedua La ilahilwa Itu Filosofinya Itu Nafyun Li Ulu Hiyati Ghairillah Wa Isbatun Li Ulu Hiyatillah Wahda Filosofi La ilahilwa Itu Gimana Menafikan Semua Selain Allah Itu Tidak Tuhan Dan Hanya Menuhankan Allah Semah Semata Laitu Caranya Gimana Caranya Kita Harus Terbiasa Ini Karena Tadi Saya Dibilangin Panitia Ini Rata-rata Mustameknya Atau Mustamiatnya Ini Santri Caranya Gimana Dilateh Pakai Logika Saya Berkali-kali Cerita Kalau Ngaji Bisa Sekaligus Kampanye Allah Itu Tuhan Yang Begitu Fair Untuk Menjadi Tuhan Allah Mempersilahkan Ada Kualifikasi Tuhan Jadi Boleh Dikompetisikan Itu Boleh Kata Allah Gak Papa Kamu Ngaku Tuhan Kata Allah Tapi Nak Ngaku Pengiran Paling Gak Direputasi Ada Verifikasinya Dimulai Dari Apa Ya Kalau Jadi Tuhan Setidaknya Bikin Langit Bumi Aturannya Jadi Kalau Daftar Bupati Ya Daftarlah Ke KPU Masa Tahu Tahu Jadi Apa Tuhan Kemudian Tidak Punya Prestasi Bikin Langit Bumi Sehingga Allah Itu Cara Ngedikan Itu Ya Fair Coba Yang Kamu Tuhankan Selain Saya Prestasinya Apa Ketika Saya Bikin Bumi Itu Apa Ikut Bikin Kalau Bikin Langit Kalau Gak Bisa Ya Urun Urun Semen Apa Urun Bego Pokoknya Urun Urun Nora Ngerti Ngerti Aku Dari Pengeran Jadi Ya kan Lucu kan Misalnya Sarat Kiyai Di Salafiah Keluarga Kiyas Cucunya Ngaji Ngalim Orang Keluarga Kiyas Aku Kiyai Utama Di Salafiah Oh Mesti Dipenjara Laya Gak Gawel Langit Bumi Gak Deprestasi Terus Ngaku Sebagai Tuhan Sehingga Fair Makanya Saya Berkali-kali Cerita Juber Bin Mut'im Itu Punya Anak Namanya Muhammad Ini Sudah orang Alim Muhammad Bin Mut'im Itu Cerita Awala Islami Abihi Mut'im Itu Orang Pinter Pinter Sekali Sangking Pinternya Dia jadi Delegasinya Orang Quresh Datang Ke Rasulullah Sebagai Negosiator Untuk Membebaskan Asrobat Drin Tawanan Perang Apa Badat Yang namanya Disuruh Itu Orang Pinter Tapi Apa Yang Terjadi Ketika Nginep Di Masjid Karena Zaman Itu Gak Ada Hotel Nanti Jadi Geger Orang Musri Nginep Dimejid Hukumnya Gimana Basul Masa Ilto Zaman Itu Mau Tidak Mau Sekarang Kan Ada Hotel Kiyai Juga Punya Wisma Apa Yang terjadi Orang Ini Cerdas Sekali Dan Delalah Nabi Pasul Makhrim Itu Baca Wattur Wakitabi Mastur Sampai Amkholakus Samawati Walard Ya Kalau Kamu Jadi Tuhan Ya Setidaknya Menciptakan Langit Bumi Namanya Jadi Tuhan Ada Persaratan Paling Tidak Punya Reputasi Menciptakan Langit Bumi Atau Kalau Jadi Tuhan Setidaknya Reputasinya Tidak Diciptakan Yang Lain Amkholikumin Khairi Ini Jadi Tuhan Ini Jadi Tuhan Kok Lahirnya Di Bumi Ada Tanggal Lahirnya Ada Tahun Masa Jadi Tuhan Kok Dulu Buminya Akhirnya Akhirnya Nabi Ketika Salam Sholat Maghrib Dia Datang Ya Rasulullah Akalku Habis Oleh Ayat Yang Barusan Kau Baca Sudah Saya Islam Saja Argumentasi Selain Allah Tuhan Batal Itu Saya Mohon Santri Baca Quran Sampai Seperti Itu Jadi Jangan Hanya Kataman Banyak Banyakan Ini Bukan Nyinder Ini Ngamuk Jadi Ya Katamannya Tadilah Seribu Atau Berapalah Jangan Banyak Banyak Juga Kasian Malaikat Yang Nyatet Kan Wong Baru Subhanawal Hamdillah Ditek Hadisnya Ad Abad Al Malaikah Ditek Itu Baru Subhanawal Alhamdul Itu Sudah Mencapekan Malaikat Makanya Sawiridhan Itu Arang-arang Kasian Malaikat Karena Nanti Jadi Itu Ada Madhab Jadi Kalau Gus Alzaim Sholat Lama Tak Saya ingin Sholat Cepat Sama-sama Ada Madhab Yang Cepat Kayak Saya Tadi Setan Pas Tata Mau Goda Pas Rukuk Saya Sudah Itidal Mau Goda Itidal Saya Sudah Pusing Tapi Jangan Tiru Ini Madhab Yang Agak Khususus Sudah Sudah Cara Orang Madura Agak Khilaf Khilaf Tapi Saya Ingin Kalau Ngaji Quran Itu Dilate Dilate Berlogika Jadi Allah Itu Fair Gak Apa Kalian Ngaku Tuhan Gak Apa Tapi Tunjukkan Prestasi Kamu Apa Diulang Lagi Setidaknya Kalau jadi Tuhan Itu Yang Gak Butuh Yang Lain Masa Jadi Tuhan Kok Wujudnya Saja Butuh Orang Lain Butuh Bumi Eksistensinya Butuh Makan Butuh Minum Makanya Allah Cara Meniadakan Uluhiyah Selainnya Itu Redaksinya Mengena Sekali Itu Tadi Dengan Cara Cara Seperti Itu Sebagian Ayat Disebutkan Ma Asyattuhum Kholkas Samawati Wal Arti Wal Kholko Anfusihim Wong Tuhan Kok Gak Punya Reputasi Bikin Langit Bikin Bumi Bahkan Untuk Menciptakan Dirinya Diri Tidak Bisa Ya Sudah Kamu Tidak Usah Ngaku Tuhan Tidak Level Akhirnya Terus Ditemukan Tuhan Yang Sejati Itu Yang Mut Em Ini Termasuk Orang Sangat Cerdas Sekali Padahal Itu Bacanya Bukan Pas Basul Masa Tidak Nabi Pas Sholat Maghrib Juga Bukan Pas Ramah Tidak Tapi Itu Didengarkan Makanya Termasuk Ini Ini Spesial Untuk Hormat Saya Kepada Ki Asad Makanya Saya Ini Kalau Mentas Santri Ini Agak Sensitif Tapi Sudah Saya Tidak Perut Takut Fitnah Saya Termasuk Kenapa Saya Ingin Jadi Ahli Tafsir Tentu Yang membentuk Itu Mbah Maimun Dan Bapak Saya Bapak Saya Itu Hafal Quran Saking Senangnya Quran Mungkin Bisa Kamu Saingi Itu Adalah Orang Kafir Itu Bisa Faham Quran Itu Sangat Menyinggung Saya Orang Kafir Itu Bisa Faham Quran Ketika Umar Islam Itu Karena Mendengar Apa Coba Mendengar Apa Quran Dan Itu Masih Kafir Apa Sudah Islam Masih Kafir Karena Kalimat Kalimat Yang Di Quran Itu Begitu Jelas Walkitab Mubin Sehingga Didengarkan Orang Kafir Pun Ngefek Makanya Ketika Umar Datang Ke Saudara Putrinya Saudari Putrinya Kemudian Dengar Tuhan Tuhan Itu Dia Terus Iman Begitu Juga Mut'ib Itu Ketika Dengar Nabi Baca Surat At-Tur Langsung Iman Makanya Kata Ibnu Jarir At-Tobari Kamu Jangan Pernah Bilang Gini Saratnya Faham Quran Harus Alim Harus Gini 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 Nah Nanti Berarti Orang Kafir Punya Alasan Di depan Allah Ya Allah Engkau Ngandani Kami Dengan Quran Kalim Gimana Gak Pernah Mondok Mondok Gimana Saya Kapir Jadi Artinya Gini Kata Ibnu Jarir At-Tobari Allah Tidak Mungkin Mengatakan Gini Quran Harus Kamu Fahami Sementara Orang Kafir Karena Lafatnya Quran Khusus Gak Bisa Memahami Makanya Quran Itu Dibaca Itu Banyak Orang Kafir Yang Menjadi Muslim Karena Mendengar Al-Quran Padahal Kafir Nah Termasuk Tadi Muhammad Bin Jubair Bin Mut'im Ini Itu Menjadi Islam Ya Karena Mendengar Quran Padahal Dia Saat Itu Masih Kafir Karena Tadi Logika Misalnya Gak Faham Secara Lafat Arab Sekarang Misalnya Nyun Sewu Ada Orang Ateis Saya Pernah Didatangi Seorang Ateis Yang Gak Percaya Tuhan Saya Mau Islam Asal Anda Bisa Menjelaskan Tuhan Itu Siapa Coba Quran Dibaca Secara Makna Tidak Secara Lafat Tapi Secara Makna Begini Misalnya Ada Orang Ateis Datang Saya Saya Mau Islam Asal Anda Bisa Menjelaskan Tuhan Itu Siapa Terus Saya Tanya Ini Ngajak Goblo Goblokan Apa Pinter Pinteran Terus Dia Jawab Ngajak Pinter Pinteran Saya Ini Doktor Katanya Maksudnya Di Akademiknya Dia Doktor Mungkin Jurusan Matematika Atau Apa Tapi Di Ketuhan Hanya Jeblok Terus Tak Tanya Kalau Ini Ada Kertas Kamu Suka Ada Rumusnya Apa Suka Ada Ada Ya Suka Ada Rumusnya Kenapa Ada Kertas Ya Karena Ada Yang Bikin Nah Kira Kira Berstatus Membikin Atau Membuat Itu Sesuatunya Mujud Apa Nggak Ya Pasti Mujud Pasti Ada Ya Sudah Anggap Tuhan Itu Adalah Sebab Dari Semua Yang Ada Masa Alam Yang Seperti Ini Langit Dan Bumi Ini Mujudat Kemudian Kamu Katakan Kholakohal Adam Bahwa Alam Raya Yang Mujud Ini Diciptakan Oleh Ketia Da Ya Juga Berarti Tuhan Itu Ya Ya Itu Yang Namanya Tuhan Lalu Mulai Dulu Ngomong Gitu Kan Saya Islam Katanya Jadi Gitu Kadang Kadang Kalau Dawa Pokoknya KBU Duga Tuhan Beda Dengan Dawanya Orang Orang Mantek Orang Orang Mantek Itu Kan Nggak Pernah Nyebut Allah Ini Alam Khawadis Labud Amin Mukhtis Meskipun Mereka Nah Mukhtis Ini Menurut Islam Namanya Allah Tapi Sebetulnya Kan Nggak Langsung Bilang Allah Jadi Kasih Tahu Alam Raya Ini Mujud Nggak Ya Mujud Bapak Bisa Nggak Sesuatu Yang Nggak Ada Menjadi Faktor Wujudnya Yang Ada Ya Bisa Namanya Nggak Ada Itu Nggak Bisa Jadi Faktor Nah Itu Hebatnya Ulama Ulama Kita Ketika Mengenalkan Allah Itu Siapa That Yang Wajibil Wujud Jadi Kita Ini Kalah Pinter Ulama Ulama Dulu Ya Alhamdulillah Kalahnya Sama Ulama Dulu Kalau Kalah Sama Ulama Sekarang Isin Jadi Ulama Dulu Sudah Pinter Pasti Pertanyaan Dasar Manusia Siapa Yang Menciptakan Kalau Kamu Langsung Jawab Allah Atau Tuhan Mereka Pasti Nggak Nerima Ya Jawab Saja Berhubung Mujud Ini Berstatus Pencipta Harus Super Super Ini Oleh Ulama Disebut Wajibul Wujud Atau Musabibul Asbab Yang Oleh Islam Dinamai Allah Tapi Kita Langsung Ngomong Allah Mesti Bingung Kan Bagi Yang Bagi Yang Bingung Maksudnya Ya Saya Mohonlah Kalimat Kalimat La Ilaha Allah Itu Diamatilah Diresapi Sampai Seperti Penjelasan Saya Sehingga Punya Kualitas Ilmu Karena Syaratnya Memang Faklam Harus Punya Kualitas Apa Ilmu Ilmu Itu Apa Mengenal Sesuatu Sesuai Detail Detail Sifatnya Sesuatu Itu Misalnya Kalau Allah Sudah 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 Harusnya Masa Tuhan Sama Yang Dituhani Wujudnya Dulu Yang Dituhani Ditemukan Sifat Awal Atau Kodim Makanya Bener Ghus'azaim Tadi Kalau Sudah Bertauhid Harus Apal Akidah Berapa Komsin Dimulai Apa Wujud Kenapa Harus Dikatakan Wujud Karena Alam Raya Ini Kadung Mawjudat Masa Mawjudat Kholakohal Adam Nah itu Yang Disebut Amkuliku Min Huirisai In Amhumul Kholikun Jadi Saya Mohon Semohon Mohonnya Cobalah Tradisi Tradisi Liat Baru Ayat Ini Dihidupkan Lagi Sehingga Kita Baca Quran Sekaligus Menjadi Orang Yang Sangat Argumentatif Karena Quran Adalah Dilatih Jangan Bosen Dilatih Makanya Kalau Saya Baca Ayat Ayat Seperti Itu Fair Betul Gak Apa Saya Punya Pesaing Gata Allah Tapi Yang Imbang Pas Langit Bantu Atau Ada Langit Tandingan Kalau Saya Bikin Bumi Ada Bumi Misalnya Sekarang Orang Cina Bikin Materi Materinya Dari Mana Coba Dari Yang Sudah Ada Sekarang Tetap Saja Gak Ikut Bikin Tapi Kalau Allah Bikin Nangit Bumi Min Al Adam Wujud Kalau Mereka Paling Rekayasa Hidam Wujud Di Otak Adik Nah Harus Sampai Seperti Itu Sampai Kata Agus Azim Jadi Ini Cara-cara Kita Untuk Menguatkan Iman Terus Kata Allah Kalau Tidak Setuju Teori Ini Kata Allah Cari Kitab Suci Versi Anda Aturan Jadi Tuhan Itu Apa Ya Tetap Saja Semua Kitab Suci Yang Mengatakan Dimana Tuhan Itu Pecinta Laki Dan Bumi Jangan Yang Melahir Di Bumi Jadi Tuhan Jangan Latak Uza Jadi Tuhan Jangan Karena Sakti Jadi Tuhan Nah Ini Disini Pentingnya Ilmu Balago Ilmu Mantek Yang Alhamdulillah Di pondok-pondok Kita Masih Diajari Makanya Kata Mantek Sebetulnya Ilmu Akal Hanya Menemukan Hadil Mujudat Kholakoha Mujudun Nah Yang Mujud Ini Siapa Wajibul Wujud Nah Kemudian Islam Menama Ini Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Ulama Dulu Kalau Ngetikan Allah Itu Siapa That Wajibul Wujud Itu Filosofinya Luar Biasa Karena Dengan Seperti Ini Bisa Menafikan Teori Ateism Bahwa Alam Raya Ini Diciptakan Oleh Ketia Makanya Saya Bila Ngajak Goblok Goblok Apa Pinter Pinter Lanak Ngajak Goblok Goblok Yang Ini Terus Kita Goblok Bareng Loh Iya Kan Barang Mujud Diciptakan Yang Tidak Mujud Wujud Mempengaruhi Wujud Ya Mungkin Goblok Bareng Akhirnya Saya Ini Dokter Masa Kamu Ajak Goblok Ya Sudah Pinter Saja Kata Saya Alhamdulillah Karena Debat Kecil Ini Dia Menjadi Nyaman Lagi Dengan Islam Memang Saya Tentu Tidak Bisa Disalahkan Doktoralnya Karena Di ilmu Yang Selain Teologi Tapi Polanya Dia Pasti Pinter Makanya Ini Sekaligus Ngingatkan Anak Anak Kecakapan Menjelaskan Harus Dilatih Karena Di antara Kelebihannya Quran Wal Kitabil Mubin Yaitu Kitab Yang Punya Kemampuan Menjelaskan Ini Yang Terakhir Saya Terakhir Ini Penjelasan Quran Dulu Orang Kafir Berpikir Begini Muhammad Urusan Kita Ini Banyak Problem Kita Banyak Masa Iya Urusan Yang Banyak Ini Cukup Dengan Satu Tuhan Kalau Problem Banyak Ya Tuhannya Harus Banyak Ada Tuhan Pohon Tuhan Hujan Ya Kayak Cina Ada Dewi Keberuntungan Ada Yang Sial Pokoknya Diurus Yang Banyak Maka Mereka Bilang Ini Ini Aneh Urusan Banyak Kalau Tuhannya Satu Ini Aneh Tapi Nabi Secara Sabar Dan Yang Diomong Orang Kafir Tidak Anak Mahat Tali Orang Kafir Jadi Nanti Kalau Anak Mahat Tali Tidak Faham Quran Kepanget Kafir Saja Faham Akhirnya Nabi Secara Santai Secara Rilek Memberi Penjelasan Gini Kalau Anda Menjadi Buruh Kalau Orang Arab Dulu Bilang Abdan Kamu Suka Enggak Punya Majikan Buahnya Perintahnya Beda-beda Semuanya Memaksa Kamu Untuk Nurut Sama Punya Majikan Satu Yang Baik Ya Enggak Suka Mohamad Kalau Majikan Saya Banyak Semuanya Berhak Merintah Saya Enggak Enak Majikannya Satu Saya Satu Saja Terus Kata Nabi Tuhan Itu Majikan Kamu Kalau Tuhannya Buahnya Kamu Bingung Perintahnya Banyak Akhirnya Mereka Faham Dan Itu Segampang Itu Allah Memberi Penjelasan Langsung Diberi Analogi Kalau Kamu Jadi Buruh Punya Majikan Banyak Perintahnya Beda-beda Kemudian Jadi Buruh Yang Majikannya Satu Kamu Milih Mana Ya Milih Satu Mohamad Ya Sudah Kalau Tuhannya Banyak Perintahnya Banyak Kamu Juga Bingung Langsung Menjadi Faham Nah Ketika Ada Orang Tidak Ikhlas Nabi Cara Memberi Penjelasan Juga Gampang Misalnya Saya Dikasih Uang Satu Juta Kemudian Matur Nuan Saya Sama Pak Afif Aneh Gak Saya Ini Orang Aneh Gak Orang Aneh Gak Itu Nabi Kalau Mencontohkan Orang Tidak Ikhlas Gitu Orang Beli Budak Budak Itu Dibeli Dari Uangnya Sen Kemudian Fa'am Milah Hadal Abdu Budak Ini Kemudian Bekerja Dan Aktohul Latahu Hasilnya Dikasihkan Sama Orang Lain Terus Nabi Memberi Percontohan Ayasurukum Ayakuna Abdu Kudalik Apa Kamu Suka Kalau Budak Kamu Seperti Itu Dulu Orang Orang Dulu Beli Budak Untuk Disuruh Bekerja Terus Disuruh Setor Hasilnya Jadi Budak Kamu Yang Beli Yang Biayai Kalau Sekarang Mungkin Tidak Ada Budak Gini Saya Nyuruh Zahid Tak Kasih Mobil Tak Bensin Tak Uang Jalan Supaya Narik Angkot Hasilnya Disuruh Ngasihkan Saya Ternyata Dikasihkan Orang Lain Dan Maturnuan Sama Orang Kamu Suka Punya Budak Seperti Itu Ya Dak Suka Ibaratnya Seperti Itu Bumi Yang Bikin Allah Nyawa Kamu Yang Bikin Allah Semua Fasital Dari Allah Kemudian Kamu Menyembah Selain Segampang Itu Dan Nabi Telaten Sampai Dulu Yang Mayoritas Orang Kafir Menjadi Mayoritas Muslim Dan Semuanya Tanpa Paksaan Laik Raha Fiddin Karena Cara Tabayana Gimana Itu Punya Kemampuan Menjelaskan Ini Makanya Saya mohon Ini Saya mohon Semohon Mohonnya Anak-anak Ini Ini kan Kadernya Mbak Samsul Arifin Mbak Asad Gus Fawaid Sekarang Gus Azaim Semuanya Harus Punya Kemampuan Sehingga Di antara Sifatnya Nabi Itu Punya Kecerdasan Nabi Itu Tidak Pernah Debat Kalah Meskipun Sudah Terdesak Tidak Pernah Pernah Nabi Itu Ngintikan Tidak Ada Penyakit Menular Ada Orang Yang Mungkin Kurang Suka Iseng Ada Unta Yang Sudah Gudiken Dijajerno Sama Yang Waras Ternyata Yang Waras Jadi Gudiken Akhirnya Nabi Diundang Kira-kira Gitu Ya Rasulullah Kata Engkau Tidak Ada Penyakit Menular Tapi Ini Unta Yang Gak Gudiken Tak Jejarkan Yang Gudiken Ikut Gudiken Berarti Menular Nabi Santai Faman Jarobal Awal Lalu Yang Pertama Gudiken Ketularan Siapa Wah Kalau Ini Asli Nabi Ya Sudah Seperti Jadi Ngiranya Dia Menang Karena Yang Gudiken Pertama Nular Yang Kedua Ternyata Nabi Tanyanya Faman Jarobal Awala Yang Gudiken Yang Pertama Siapa Oh Ini Asli Ya Maksud Saya Itu Jadi Nabi Itu Gak Pernah Karena Nabi Punya Faton Jadi Saya Mohon Ya Tadi Makanya Ini Efeknya Hatamanya Gak Boleh Banyak Banyak Maksud Saya Kalau Musim Hataman Gak Apa Hataman Banyak Banyak Tapi Kalau Gak Musim Hataman Ya Musim Tadebur Tapi Kalau Ini Musim Hataman Gimana Monggol Cuma Saya Kasian Malaikat Nyi Tadi 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 Minta Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh